Inilah rekaman CCTV upaya pencurian sepeda motor di sebuah gang di Kelurahan Pangeranan, Kabupaten Banggalan pada Seninini Hari, usai warga merayakan malam pergantian tahun. Melihat kondisi sepi, pelaku menyasar sebuah sepeda motor yang terparkir di depan salah satu rumah. Belum sempat beraksi, seorang emak pemilik rumah memergoki pelaku. Pelaku langsung lari terbirit-birit setelah diteriaki emak-emak tersebut. Tidak berapa lama sejumlah warga ikut keluar rumah, tetapi pelaku sudah ke puru melarikan diri bersama temannya yang menunggu di atas motor di mulut gang. Pemilik ruang menjelaskan korban baru akan tidur setelah perayaan tahun baru. Tiba-tiba terdengar suara mencurigakan. Begitu melihat kelubah-kelubah dari jendela, ia melihat seorang sedang merusak lubang kunci motor. Atas kejadian tersebut, warga setempat kini tidak lagi memarkir motor sumbarangan di depan rumah. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi Anyus melaporkan.